Anggota DPRD minta warga Maluku Tengah tidak terprovokasi pertikaian di Tamilow. Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Harry Menkar Haurisa, meminta semua elemen warga di Maluku Tengah tidak terprovokasi dan menahan diri dalam menyikapi bentrok antar warga yang terjadi di Maluku Tengah akhir-akhir ini. Haurisa mengatakan konflik hanya mendatangkan kesengsaraan warga. Olehnya itu, semua pihak hendaknya menahan diri dan tidak libatkan diri dalam masalah ini agar persoalan bisa dilokalisir. Politisi Gerindra tersebut mengatakan hal itu menanggapi bentrok antar warga, salah satunya antara warga Dusun Rohunusa Negeri Sepa dan warga Negeri Tamilow, beberapa waktu lalu maupun bentrokan antar warga Tamilow dengan aparat Poldri yang terjadi pada selasa 7 Desember. Dikatakan pemerintah bersama TNI dan Poldri termasuk DPRD melibatkan tokoh adat dan tokoh agama akan menyelesaikan masalah ini sehingga tidak menimbulkan insiden yang sama di kemudian hari. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak ikut terlibat agar masalah tersebut tidak melebar kemana-mana. Mengingat saat ini sedang berlangsung kegiatan MTK di Kota Masohi serta persiapan Minggu Adventus Umat Kristiani. Sementara itu, Kepolisian Resort Maluku Tengah telah mengerahkan puluhan personelnya untuk mengamankan kedua negeri yang bertikai tersebut. Selain puluhan personel yang diterjunkan, pihaknya juga terus memantau situasi di lapangan sehingga situasi tetap terkendali. Disebutkan hubungan persaudaraan yang telah terjalin dengan baik harus tetap dijaga dan jangan lagi dirusak oleh hal-hal kecil yang seharusnya dapat diselesaikan dengan bijaksana. Kepada pihak Kepolisian, pihak pemerintah, stakeholder termasuk DPR, kami juga akan berpartisipasi langsung untuk perkoordinasi. Sehingga komplit-komplit yang terjadi ini bisa ditangani dalam waktu yang cepat. Apalagi sekarang kita menghadapi kegiatan MTK di Kota Masohi serta, kita masuk dalam Minggu Adventus. Oleh karena itu, kami semua punya niat yang baik supaya Kabupaten ini, daerah ini kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Supaya komplik ini bisa cepat kita akhiri. Itu mungkin yang menjadi perhatian dari lembaga DPRD. Kami menyatakan keprihatinan yang dalam atas peristiwa ini. Dan karena itu kami berharap supaya kelompok-kelompok masyarakat kedua negeri ini bisa sama-sama menandir. Belajar dari konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku. Haurisa mengajak seluruh warga dan umat beragama di Maluku untuk membangun kerjasama. Menciptakan keamanan dan ketertiban, terutama menghadapi hari besar keagamaan, yakni Natal 25 Desember 2021 yang akan dilaksanakan umat Kristen di daerah itu. Demikian juga mensukseskan pelaksanaan MTK ke-29 tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini masih berlangsung di Kota Masohi. Haurisa juga meminta tokoh agama, pemuka masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada warga. Terutama generasi muda agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak. Sementara itu terkait bentrokan polisi dan warga Tamilou pada selasa 7 Desember, saat polisi akan mengamankan terduga pelaku pembakaran kantor negeri Tamilou dan pengerusakan tanaman milik warga Dusun Rohunusan Negeri Sepa. Kabit Humas Polda Maluku, Kombespol M. Rom Ohoirat mengatakan, tim propam Polda telah diterjunkan untuk menyelidiki insiden tersebut. Diketahui dalam insiden selasa pagi itu, beberapa warga Tamilou dan 7 anggota polisi mengalami luka-luka. Empat mobil dinas Polres Maluku Tengah juga mengalami rusak akibat terkena lemparan batu oleh warga. Saat ini kondisi keamanan di perbatasan kedua negeri bertetangga itu terkendali. Hanya saja, arus transportasi dari kota Masohi ke wilayah kecamatan Tehuru maupun sebaliknya lumpuh total. Akibat warga Tamilou melakukan aksi pengocoran jalan menggunakan semen dan batu setinggi kurang lebih 1 meter. Terima kasih telah menonton!